Wahai warga potato, inilah Lord kalian Kak cari diamond, oke saya akan coba, kalau bisa kita full Oke kita spawn di savana, oke sebelum ke savana, saya akan kasih tau dulu garis besarnya Minecraft memiliki 3 dimensi, dimensi pertama overworld, dimensi dimana kita pertama kali muncul tadi Dimensi kedua, nether, ketiga n, sebelum saya menjelaskan semua itu, kita mundur dulu Coba perhatikan tombol-tombol atau bar yang ada di layar Sudut kiri atas, inilah yang dinamakan dengan koordinat, yang biasa disebut dengan X, Y, dan Z X itu menandakan kalian sedang berada di barat atau di timur Saya bacanya gimana kak, biar nggak nyasar Oke, simak baik-baik Kalau dia bertambah angkanya, berarti kalian mengarah ke barat Sedangkan sebaliknya, kalau angkanya mengurang atau mengarah ke minus, itu berarti kalian mengarah ke timur Seperti ini contohnya Kalau dia ke minus, itu berarti ke timur, seperti yang saya bilang Berarti arah ke sana, itu adalah timur, kalau kita ke arah sebaliknya, itu adalah barat Dan Y adalah titik ketinggian dari kalian berdiri Misalkan sekarang kita berada di 70 Kalau kita berada di atasnya, satu blok, itu bakal bertambah Dan sebaliknya juga, kalau kita berada di bawahnya, dia akan mengurang Dan titik terakhir dari overworld itu, diakhirin dengan bedrock Yang dimana biasanya berada di kepedalaman minus 58 atau 59 Bedrock adalah blok yang tidak bisa dihancurkan, bahkan menggunakan pickaxe dari netherite Tapi tidak di java edition Bedrock bisa dihancurkan dengan redstone dan juga bantuan boom Java edition memang beda Dan yang terakhir adalah Z Itu kalau kalian mengarah ke plus, berarti kalian arahnya ke utara Kalau dia angkanya berkurang atau ke minus, itu berarti kalian arahnya ke selatan Seperti ini contohnya Oke, berarti arah sana itu adalah arah utara Dan sebaliknya, kalau dia ke minus, itu arahnya bakal ke selatan Sebenernya kalian juga bisa menggunakan kompas atau map Tapi ribet karena harus dibuat Saya sarankan kalian untuk membaca koordinat Karena itu tidak terbatas dan tidak perlu dibuat Di bawah sini ada beberapa yang panjang-panjang Ini adalah heartbar Yang pasti kalau habis, ya mati Fall damage atau terjatuh Bahkan bisa langsung mati Berenang di lava Gak ada kerjaan Dan juga di saat kelaparan Jadi gimana gak? Bisa nambah lagi? Ya bisa dong, tinggal makan aja sampai penuh Eh, iya kah? Tipu betul Hei, ini minecraft Jadi cara untuk regen darah agar menjadi full kembali Itu makan sampai hangar bar penuh Nanti otomatis heartnya bakalan nambah Hangar bar juga akan berkurang di saat kita beraktivitas Seperti lari Lompat Nguli Bengong Eh, tunggu sebentar Kalau cuma diem kurang gak ya? Entahlah, saya gak pernah diem main minecraft Kecuali AFK nungguin LD turun Jika hangar bar kalian berkurang dan gak diisi Bahkan hingga tinggal 3 biji Kalian gak akan bisa lari karena kelaparan Cara mengisinya dengan makan Tapi yang sudah dimasak atau matang Karena jika kalian makan makanan mentah Hanya bertambah sedikit Dan ini eksperi Hadeh, ente, ini nyelip mulu Ini eksperien yang nantinya bakal berguna banget untuk membuat kita jadi kuat dan tahan Stop it Maksudnya kuat untuk menghadapi kenyataan XP berguna untuk enchant armor dan tools yang kita punya Yang pasti armor akan menjadi lebih kuat dari serangan Dan tools untuk menambah damage serangan agar lebih efisien dan pastinya nguli lebih cihui Cara dapetinya gimana? Oke, siapin kertas, siapin pena Jangan dicatat XP bisa didapatkan melalui mob yang kita kill Trade dengan villager Ngambil hasil pembakaran Dan bottle enchanting Bottle enchanting juga bisa didapatkan melalui looting chest Kalau gak salah Dan trade melalui villager cleric Untuk selengkapnya nanti kita akan lakuin di survival Di bawah juga ada daeratan kotak kosong Berguna untuk meletakkan tools atau barang yang ingin digunakan secara cepat Misalkan ini Jangan heran lihat susunan barang saya Biasanya kalian bakal lihat player Minecraft susunannya dari sebelah kiri Diawali seperti pedang, kapa, dan lain-lain Kiri ke kanan Kalau saya lebih nyaman, sebaliknya Karena jari kiri bisa full control drag Namanya juga player HP Caranya selesai gimana? Kalian tinggal pencet bar paling kanan yang titik 3 Itu bakal ngebuka inventory Dan disitulah semua barang terkumpul Tinggal susun aja sesuai aplikasi Eh, sesuai yang kalian inginkan Dan 3 tombol di atas Tombol F3 ini abaikan karena ini hanyalah sebuah add-on yang seharusnya tidak ada Di sebelahnya untuk tombol pause dan masuk ke pengaturan game Untuk sentuhan layar atau sebagainya saya menggunakan ini Kalian screenshot aja bila perlu Yang tengah itu untuk chat Sangat berguna untuk komunikasi antar player Apalagi main di server Dan paling kiri untuk emote Ya, masih kosong, saya nggak pasang Oh iya, by the way, tadi ada yang kelewatan untuk koordinat Kalau kalian ngebuat map atau survival baru Usahakan spawn atau muncul pertama kali Di koordinat X sama dengan 0 Dan Z sama dengan 0 Kalau Y pasti random Dan juga kalau bisa langsung ketemu village atau desa Karena bakal mempermudah survival kalian Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!